Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Juk kita masak yang seger-seger Yang tidak mahal Membuatnya praktis Rasanya enak Pakai banget Mari kita membuat asinan sayur Ini mbok kasih bumbu kacang Dan beberapa Bahan yang disarankan oleh subscriber Mbok Midut ya Nah silahkan kalau lagi Nge-upload gini mbok diajarin ya Kalau ada yang kurang Atau kelebihan Silahkan komen di bawah ini Bahan sayurannya Ada 100 gram tauge 3 buah timun 100 gram kubil Kubis atau kol Dan ini untuk Bahan-bahan lainnya Gula merah, asam, cabai Kemudian langsung aja deh Kita masukkan ke ulekan ya 100 gram cabai 1 sendok teh garam 1 siung bawang putih goreng Setengah ibu jari Terasi bakar ya Kemudian 100 gram Gula merah 7 sendok makan Gula pasir Atau gula putih ya Ini Nanti kita tambahkan Di belakang Dan ini Asam ya 2 ibu jari Asam jawa Yang tanpa Bici Udah semua bahannya Kita haluskan Terutama kita haluskan Cabainya dulu ya Sampai benar-benar Halus Nah ini setelah cabainya halus Kita masukkan 3 sendok makan Kacang tanah goreng Biar lebih Guri dan nendang Haluskan semua bahan Gula Semua ya Asam Biar nanti Ketika Dimasak Tidak ada Ampas ya Karena ini Tidak akan kita Saring Nah percabainya Sudah halus Kacangnya Agak-agak kasar sedikit Tidak apa-apa ya Kayaknya Kita didihkan dulu 800 ml air Atau 1 liter kurang ya Kemudian setelah mendidih Matikan kompornya Baru kita masukkan Bumbu yang sudah kita haluskan Kita aduk-aduk Beri perasan jeruk lemon Atau jeruk nipis Ketika sudah tidak mendidih ya Lalu biarkan panasnya hilang Atau hangat saja Seperti kalau kita memandikan bayi ya Suam-suam kuku Baru kita masukkan semua bahan sayurannya Ini buat tambahkan nanas Kebetulan lagi ada ya Setelah itu aduk Kemudian biarkan Semua Meresap ya Jadi kuahnya meresap ke dalam sayurannya Supaya nanti ketika dikonsumsi enak Lebih enak lagi kalau kita diamkan dulu di dalam Kulkas Kulkas bagian bawah ya Kira-kira 2 jam gitu Baru kita nikmati ya Supaya lebih meresap dan enak Dan tidak terlalu Mentah ya Nah ini Kita diamkan Setelah 2 jam Kita keluarkan dari kulkas Mari kita Santap Nah ini penampakannya ya Jadi masih Crunchy Karena ketika kita memasukkan Sayurannya Kondisi kuah Manisannya atau asinannya itu Sudah Dalam Kondisi tidak panas Atau hangat saja Sudah deh Ini bisa ditambahkan Tahu goreng Dan ditaburi dengan Kacang tanah goreng Itu akan lebih nikmat Kalau ada Kerupuk ya Kerupuk mie Wuhh mantap Ini seger banget teman-teman Selamat mencoba Selamat mencoba